Seaja Yang bisa Anak gue tidak akan pernah bisa menerima Bapak baru. I don't want another Daddy, I don't want another mommy Lo tau gak banyak orang yang bunuh diri Akibat covid-19 ini Mas kalo lo tau nih titik amal Dulu tuh kalo bawa mobil Oh my god Nah, Fai itu sosok artis yang Sudah berkecimpung di dunia entertainment Dari tahun 90-an dia sudah jadi penyanyi papan atas membintangi banyak judul sinetron dan Nafa ini tetap bisa maintain karirnya selama berpuluh-puluh tahun sampai sekarang bisa tetap eksis makanya kita pengen tau nih apa aja tips-tips dari Nafa supaya bisa tetap eksis dan gimana dia melalui semua cobaan hidup dia, bisa menjalani beberapa bisnis juga dan bisa tetap maintain semuanya sampai sekarang yuk kita ngobrol sama Nafa Hai Hai Si Gimana semangat? Hai apa kabar? Semangat dong, harus semangat kalau enggak gila lama-lama Syai Iya bener-bener emang harus kita tuh kayak harus happy, harus halu sedikit harus semangat ya dong? Iya bener kan, kalau enggak bisa gila juga lo di rumah ini udah hari keberapa? 40 berapa ya? Wah lo ngitungin ya Bo Iya gue udah hilang, udah hilang Gue gitu Udah hilang arah Kayaknya hari ke-48 Namanya masih sama Mika lagi ya Abis Zoom online ya Abis online Iya bener Sekolahnya desa ya Bo Jadinya paketnya Iya Gue mana ngerti Kalau Zoom-Zuman Sejak sekolah online baru deh gue ngerti Eh lo kalau sekolah online nemenin ya Naf ya? Kalau sekolah online gue nemenin kalau lagi Mika ada di sini Tapi kalau Mika-nya lagi di rumah Zach Ya berarti Zach yang nemenin Mika sekolah online Jadi selama pandemi Ngapain aja? Supaya stay kreatif ya enggak sih? Secara kan kita biasanya enggak bisa diem nih Betul Cari kelayapan sana Iya Karena kita itu adalah Apa ya? Kita kan bekerja di dunia entertain ya kan? Jadi kita enggak mungkin bisa diem aja gitu Secara kita tuh yang biasanya kena kamera Terus biasanya ada pemotretan inilah Ngerjain tugas ini Masuk kantor Ngurusin pegawai Ngurusin barang masuk Ngurusin barang keluar Dan segala macam Tiba-tiba semuanya itu tidak ada gitu kan Jadinya kayak Gila gue ada ini juga Lumayan shock juga Dan lumayan mikirin juga gitu kan Karena kayak pegawai juga banyak Yang harus akhirnya juga harus dirumahkan dulu Untuk sementara gitu Ngerti enggak sih? Itu yang kopi ya naf ya Yang kopi kan lo lagi Dengan cara ya naf Gue kan enggak bisa masak ya Sama sekali gue itu dari dulu Gue emang enggak bisa masak Bukan tipe orang yang Masak sama sekali gitu Tapi semenjak pandemi ini Akhirnya gue tuh yang Tiba-tiba yang gue ke dapur Gue enggak ngerti Itu apa namanya Bumbu-bumbu masak sama sekali Jadi belajar Tapi ternyata susah banget Gue enggak Gue enggak bisa Gue kan enggak punya bakat masak Dih Senang sekali Ya udahlah ya Lu masak apa aja dirumah lu? Kalau masak air Gue enggak usah diajarin Tipe Gosong enggak lu masak air? Enggak Kalau air sih enggak gosong Kemarin gue gosong itu Gue masak donat Kagak jadi Gue masak mushroom Juga kagak jadi Jadi yaudah Maksud gue Gue bisa masak nasi goreng Dan yang suka cuma Mika Oke lah Nasi goreng Enggak sih Mika gak senang Lumayan lah ya Bikin-bikin apa Mika? Bikin martabak Pancake Mika itu Ada Ada Bapaknya Bapaknya itu Nurunin ke Mika Jago masaknya Jadi Mika tuh emang Suka gitu Masak-masak Kalau di rumahnya Dadinya Terus tiba-tiba Nanti pulang kesini Tiba-tiba dia bisa bikin Apa snack Dia sendiri gitu Yang marshmallow Dimasak Terus dijadiin sate Gitu Oh iya Terus gue bilang Itu apaan? Dini suka juga Gue bilang Adek Wait ya Mami I'm going to make you Snack Katanya dia gitu Oke What snack? Gue bilang gitu kan Wait Mami You just sit down Chill Katanya gitu Ke belakang lah dia Ya kan Dibantuin sama Bibi Dia bikin lah itu Marshmallow Dimasak Terus pakai tusuk sate Terus dikasih ke gue Gue aja gak pernah kepikiran Gemus ya dia Dia tuh jago Apa langsung kasih surprise Untuk mamanya Kayaknya ada pelajaran Di sekolahnya juga sih Jadi kayak dia udah Gak nanya-nanya lagi Karena Di sekolah online-nya itu Dibikin Pembahasan tentang COVID-19 juga kan Jadi malah dia yang Ngajarin gue Kayak gue gak boleh Pergi-pergi gitu Mami mesti ke kantor nih Ngurusin bentar Gak boleh no Please stay home Mami stay home Gitu Kasian tapi ya Maksudnya pegawai-pegawai Kayak pegawai Ya pasti kasian lah Tih Kayak Ya Apa namanya Termaksa kita harus rumahkan Paling yang gue aktif itu Yang di media sosialnya Kan gitu Kayak kopi gue gitu kan Ada beberapa yang Mereka berani buka Gitu kan Tih Karena kan gue Sudah ada 70 gerai Ada yang berani buka Ada yang Aduh ntar dulu deh Berarti kan kayak Bahan baku juga Pemasukannya berkurang Gitu kan Tih Jadi kayak Penjualan bahan baku Berkurang Terus juga mereka Akhirnya harus lebih kreatif Untuk menjual Kopi melalui online Kayak gitu-gitu Ya kita berdoa lah Semoga aja Iya Cepet berlalu Gitu juga Sudah gak sabar Gue pengen kerja lagi Pengen apa-apa Cuma maksudnya Ya gak apa-apa sih Maksudnya Ya intinya kita ya Bersyukur aja lah ya Terhadap apa yang kerja Terus mag lo Jadi di rumah Nonton drag koran ya Katanya Kayaknya bukan cuman gue deh Lo nyelangan Gue juga Lo lagi Suka apaan sih? Kalau gue lagi nonton Kingdom Gue lagi nonton Kingdom Terus The World of Married Couple Itu kan masih Gak mau gue Itu kan viral Semua orang bilang Ayo deh Parno ya Enggak Gue gak mau sakit kepala ya Gue pengen yang happy-happy Gue takut imun blood Terus nanti Kalau misalnya marah-marah ya Tau sendiri kan Cewek-cewek paling emosi kan Kalau ngeliat kayak gitu Bener-bener Tapi itu gila sih Itu dramanya Emang lagi viral kan Sampai dibeli Salah satu stasiun TV juga kan Gila Tapi emang sekarang Drakor tuh lagi Entah kenapa Emang Selama pandemi ini Tau gak Kenaikannya itu Sekitar 30-45% Penonton itu String itu Sampai naik Tau gak Semua orang Khawatir juga kan Nanti sinetron Jadi Dimana kita Maksudnya Lebih seneng ke dunia acting Apa Apa nyanyi nanti Sekarang ini Jujur lebih banyak film Ada tiga film gue Harusnya tayang kan Tahun ini Oh iya bener Oh iya bener Lo ikut Ini kan Yang horror ya Sama Ali bukan sih Itu satu Terus satu lagi Kuntilanak 3 Tuh Itu kan harusnya tayang Main sama siapa aja Anak-anak kecil Masih continuity Yang dewasanya gue Nah itu Yang harusnya Apa namanya Tayang Tahun ini Akhirnya kan jadi mundur Biasanya buat lembaran kan Kuntilanak ya Iya Iya harusnya lembaran Jadi next project lo Ada yang ke pending juga gak Ada film Ada dua film yang ke pending Jadinya Nunggu sampai ini selesai Baru kita syukin film lagi Iya kalau Kalau di dunia Per entertainmentan Mungkin gue akan Lebih fokus Di film kali ya Kayak film Gue lebih pengen Karena kan kerjanya Cinetron Banyak nih Waktunya ya Iya waktunya Kemarin tuh gue sempet syuting Tapi gue cuman minta Kayak eh gue gak bisa Full setiap hari Gitu kan Kayak jam kerjanya Gue juga gak bisa Ngikutin lo Paling gue cuman bisa Sampai jam 12 malam Dan seminggu tuh Tiga kali Paling gue bilangnya gitu Jaman gue ABG Liat lo di TV Sampai sekarang Lo masih tetap aktif juga Gitu loh Gimana sih Maintainnya mafis Harus Buat anak-anak ABG segala macem Biar lo bisa Tetap maintain karir Itu kayaknya gue juga Harus tanya sama lo deh Kok buat sih Kan cerita ini Gue lagi wawancara Nava Urba Kita kayaknya Harus tetap Exist di dunia Per Apa namanya Persosial mediaan Ini kan Jadi lo aktif Di sosmed ya Nyanyi Yang gue liat tuh nyanyi ya Tuh ada tuh yang bikin gue tersentuh banget tuh Naf nyanyi dong Nanti Hadapi dengan pintuman Itu gue lagi ngedrop Ngedropnya tau Gue lagi syuting di Guga Gue lagi kempong Gitu kan Kangen sama nasi gue Tapi lagi ada pandem Takut di karantina Iya gue lagi ngomong gitu kan Terus lo nyanyi itu kan Sama adek lo juga kan Alam juga nyanyi kan Iya 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 Ternyata hopi Terus gue Iya 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 kan Saya sih gak lanjutin nyanyinya lagi Gapapa lah ya Salah satu yang dulu Masalahnya gini Kalo gue Lanjutin semuanya Gitu ya Kayak Satu gue kan udah punya anak Prioritas pertama gue Adalah nikah Kalo seandainya gue Konsentrasi di dunia nyanyi Berarti kan gue harus konsentrasi Di show Terus habis itu Gue juga film juga Kayak gue rasa Gue akan menghabiskan waktu Di situ aja gitu Sebenernya kan Banyak sekali Yang kita bisa kerjakan Di social media juga Yang menghasilkan juga Ngerti gak sih Gue merasa kesempatan Yang terbesar saat ini Adalah Kayak bisnis gue aja Semuanya Social media Kayak gue dapet Franchise-franchise Itu semuanya dari social media Jadi gue rasa Social media itu Sudah menjadi Salah satu ajang Untuk mempertontonkan Diri kita juga Untuk kita lebih kreatif juga Untuk penghasilan juga Jadi kayak udah Satu paket gitu Kenapa kita gak punya TV aja sendiri Eh kayaknya gue liat nih Makin kinclong aja Ada yang lagi deket Gak tau Gimana Tanyain tau Ada yang lagi deket gak Gak ada gue Lo gak ada keinginan Untuk Apa istilahnya Untuk berhubungan lagi Menikah gitu-gitu Nah Kalau buat menikah lagi Enggak Kayaknya gue Dengan orang lain Lo kan masih muda banget Kayaknya gue enggak Menuju ke situ Lo masih muda Cantik Iya Gak apa-apa juga Istilahnya Maksudnya gue Tidak Kayaknya gue gak Gak ini Gak ngerti gak sih Gue tidak Kayak nanti harus Perkenalan lagi Sama mertua Karakter baru lagi Belum lagi Nanti pendekatan Sama anak gue Anak gue Tidak akan pernah Bisa menerima Bapak baru Emang dia pernah Oh gitu Mika Pernah Iya Kok lo gak cerita sih Sama gue Yang soal ini Gue gak tau Ini gue cerita langsung Karena Apa ya Mika itu Kayak For me My father Just daddy My mom Just mommy Gitu Jadi kayak I don't want another Daddy I don't want another mommy Wow Jadi untuk di pihak Mantan suami juga Mika Menutup Untuk Ada mommy Mami baru Yes Iya Oh Mika Tapi kalau di tengah jalan Nina Lo udah janji gitu Tapi di tengah jalan Tiba-tiba lo ketemu Salah satu Emang prince charming Idola gitu Yang Kayak di drakor Oh kalau Kalau Hyun Bin Lain cerita ya Bo Pangeran Kuda Putih Gitu kan Dateng Liminho Hyun Bin Gitu kan Terawakannya kayak Hyun Bin Itu gimana Aduh Itu dia ya Kadang-kadang Kita udah punya rencana Kadang-kadang Kalau keadaan Kayak begitu Kita gak ngerti lagi Gitu kan Kita juga Hyun Bin Dateng dalam hidup Parah juga Kan Hyun Bin ini Tidak 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 Hyun Bin Tidak 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 Tapi gini Mika itu Mika itu pernah ngomong Kayak gini Dia itu pernah ngomong Kayak gini Mami listen to me I never give up Katanya gitu kan Terus dia ngomong ke bapaknya Juga kayak gitu Daddy listen to me I never give up You and Mami We'll back together Gitu Gitu Pekol gak? Boleh gak sih nak Gua aminin Boleh gak? Boleh aja Siapa sih yang gak mau Orang tuanya rujuk lagi Pasti Mika juga Salah satu anak itu kan Cuma ya Kalaupun Lo udah janji sama Mika Dan Ternyata yang bisa Menggagalkan janji lo itu Adalah cuma Hyun Bin doang Gua akan bilang sama Mika Mika ini gak bisa Kalau yang ini Mami gak bisa nolak Ini Gak bisa Kayaknya Mika Betul kalah deh Mami soalnya Kalau Hyun Bin Mami gak bisa nolak Mika Ini gue coba cari Di Indonesia Perang dulu Kira-kira ada Masih cowok yang mirip-mirip Tipis lah sama Hyun Bin Yang pengen kita jodohin Perawakannya kayak Hyun Bin Gitu juga ngomongnya Terus ya Kalau enggak Hyun Binnya sendiri Siapa tau ini viral Sampai ke Korea Ganti Iya bener-bener Ganti tenang Gua taruh Hashtagnya Hyun Bin Siapa tau Dia lagi search-search Diri Dia buka deh Boleh juga Iya kan Sampai Merasakan Ngedrop Ngedrop-ngedropnya Gak sinap Dalam hidup Terserah mau karir Mau percintaan Mau apa Dan Apa Yang bikin lo bisa Bangkit lagi Apa yang lo lakuin Dan ini kayaknya Penting banget Buat teman-teman Yang lagi nonton Supaya mereka Bisa melalui Hal-hal yang berat Dengan lapang dada Kayaknya lo tau deh Momen-momen gue Ngedrop dalam hidup Seperti apa Jaman dulu Cetengku masih basi-basi Nina Cetengku kan Mwancara Iya Jadi momen berat gue Itu pasti Sebenernya mungkin Enggak cuman lo aja Yang akhirnya Berita itu terblow up Dan akhirnya Orang bisa Tahu semuanya Di momen terberat gue Itu seperti apa Gitu Cuman memang Kita itu kan Sebenernya Diberikan kepekaan Untuk melihat situasi Ngerti gak sih Belajar untuk melihat situasi Kayak hal ini aja Masalah pandemi ini Masalah covid ini Sebenernya Tuhan itu Sedang mengizinkan kita Untuk belajar Melihat situasi Ngerti gak sih Tapi banyak orang Yang tidak bisa belajar Melihat situasi Banyak orang Yang tidak bisa Mengerti Kenapa ini harus terjadi Padahal kita sangat Amat penting banget Untuk kita bisa Belajar melihat situasi Karena pada saat Kita sudah bisa Belajar melihat situasi Kita akan tahu Maksudnya Tuhan itu Seperti apa Terus kita respon hatinya Itu maunya Seperti apa Terus respon kita Pada saat kita Ngadepin seperti ini Itu harusnya Seperti apa Apa yang terjadi Dalam hidup kita Dalam masa pandemi ini Kan banyak banget Orang yang ngalamin PHK Banyak orang yang ngalamin Bisnisnya juga Langsung tiarap Semuanya Ada perusahaan Perusahaan yang gulung tikar Perekonomian dunia Juga jadi Hancur-hancuran Pemerintahan Perekonomian di pemerintahan Juga jadi hancur Semuanya Semua itu terjadi Bahkan kalau seandainya Kayak kita Kita masih bisa Makan dengan enak Shooting Di rumah Atau segala macam Tapi ada beberapa Orang-orang yang Di pelosok sana Yang mungkin mereka Cuma makan Pakai nasi Sama Pakai garam doang Gak bisa makan Nah sebenarnya Disitulah Orang yang paling miskin Banget Yang sedang ngalamin Ini tuh Gak enak banget Sampai Gue tuh Ada satu grup Satu grup ini Jadi yang Menginformasikan Apa yang terjadi Lo tau gak Banyak orang yang bunuh diri Akibat Covid-19 ini Kedua Banyak orang yang Akhirnya makan bekicot Makan bekicot Yang dipelosok-pelosok Kayak begitu Saking mereka Udah tidak bisa Membeli makanan lagi Tapi menurut gue Bekicot is oke lah ya Karena bekicot itu Kayak es kargo kan Makan bekicot Gak apa-apa sih Maksudnya itu masih bagus Karena kita aja Di restoran Bekicot adalah Salah satu makanan Yang lumayan mewah juga Gitu loh Ngerti gak sih Sementara di Indonesia Bisa didapatkan Gimana aja Di sawah Di ini Segala macam gitu Dari situ kita Tau bagaimana Kondisi Masyarakat kita Yang paling bawah Seperti apa Makanya kenapa Gue pengen Supaya Yuk kita sama-sama Bisa melihat situasi Jangan meneluh Jangan terlalu Menyudutkan pemerintah Jangan Apa namanya Komplain Soal keadaan Soal situasi Tapi kita harus belajar Melihat situasi Belajar untuk mengkaji Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau Apa sih sebenarnya Yang aku harus Takukan setelah Kejadian ini Ambil hikmahnya Oh mungkin setelah Sebelum kejadian ini Gue belum pernah punya Usaha Atau mungkin sekarang ini Gara-gara pandemi ini Gue jadi pintar masak Bagi orang yang pintar masak Yang akhirnya dia punya Apa Kenapa gue gak buka Usaha makanan aja Kenapa gue gak Bikin kue aja Langsung yang Yang bisa Punya ide-ide kreatif Lainnya lah Saat kita Melalui momen terberat Dalam hidup Adalah gimana kita Pikirin mateng-mateng Setelah itu Kita coba untuk Bangkit dengan Pikirin jalan keluar lain Lakukan hal yang Yang pernah kita lakukan Tapi kita ya harus Mau gak mau Harus berani lakuin Gitu ya Kayak coba-coba itu ya Betul Siapa tau Iya bener banget Dari situ Gak pernah Gak pernah tahu Rejeki kita tuh terbukanya Di bagian yang mana Gitu Dari yang tadi Kita bicarain itu Jujur gue salut sih Sama lo Maksudnya gak semua orang Bisa Bisa melalui Dengan Apa ya Dengan hebatnya Seperti lo gitu Bisa melalui semua itu Dan memiliki Apa ya Besar hati gitu loh Nah Lo Orang paling hebar Orang paling besar hati Dimana gak semua orang Bisa sesuatu itu Gitu loh Melewatinnya Which is gue salut banget Sama lo Anugrasi Iya Anugrah itu ti Gak mungkin bisa Ditelewatin Tapi yang proper Hati yang besar Apa namanya Besar hati Itu gak semua orang Milikin itu Dan itu emang anugrah Buat lo sih Which is sekarang Lo bisa melaluinya Dengan baik banget Dan hubungan lo juga Dengan semuanya Termasuk sama masalah lo Juga bagus banget lagi ya Sekarangnya Hubungan gue sama Zach baik Apa namanya Sangat teramat baik Kita itu Bersepakat Bersepakat hati Untuk istilahnya Yuk gak usah Lihat yang Lalu-lalu Gak usah melihat Yang buruk-buruk Gak usah melihat Ke belakang lagi Gitu Karena bicara soal Apa Kesalahan Bicara soal dosa Kita semua juga Melakukan dosa Gak ada satupun Dari kita itu Yang suci Tapi kalau kita mau Berdamai Sama diri sendiri Terus kita juga Mau merdeka Sama diri kita sendiri Akhirnya semuanya Juga ke depannya Lebih enak Sebenernya Itu kan bicara Soal keputusan Gue memutuskan Untuk tidak melihat Masa lalu Gue memutuskan Untuk tidak melihat Yang dulu-dulu lagi Gue memutuskan Untuk Gue mau memutuskan Untuk melupakan Dan memaafkan Dan ayo kita Bareng-bareng Untuk ke depan Sama-sama Untuk Mika Terus titik Keren Gaya loh Dewasa gila Gue dewasa sih Sementara kan Zaman kita dulu Inget gak sih Gue tuh yang Kayak gampang Berapi-api Sinapa ya Yang selalu menan Kalau lo tau Nih titik amal Dulu tuh Kalau bawa mobil Oh my god Sambil ngikutin Lagu Maria Kak Carrie Itu yang Butterfly Apa segala It's like that cu That cu Iyi Bisa di mobil Nyanyi bareng-bareng Terus tiap kali Mobilnya Kalau mau dipepet Sama orang Buka kaca Dimaki-maki Ya ampun Ya Allah Itu gue dosa banget Enggak lah Mana kayak gitu Itu pengalaman Anak-anak muda Yang memang Kita harus lewatin Itu semuanya Sayang banget Kalau kita gak lewatin itu Kayaknya gue Pengil banget gitu Ya cuma maksudnya Kita malah pengen Seru sih Maksudnya ya Iya Kita seruan pada saat Kita muda itu Bukan untuk Di apa ya Kalau gue sih gak nyesel ya Maksudnya Bahkan gue mungkin Jadi orang yang Sangat telat Untuk Apa namanya Ugal-ugalan gitu Dan buat gue Nggak ada masalah Iya gitu Dan buat gue Untuk menjadi ugal-ugalan Itu suatu hal yang fun Yang biasa terjadi Sama anak-anak muda Gitu Tapi lu gak nyesel Jauh temenan Sama temen lu Yang ugal-ugalan ini Ya gak Enggak lah Gila lu Jadi gue ngerasain Masa muda gue itu Bener-bener seru Gitu ya Nama lu Lu berarti udah berkarir Berapa puluh tahun ya Naf ya Dari gue belum berkarir Juga lu udah ada Naf Udah nyanyi Udah segala macem Bagai burung dalam Sangkar Bener gak sih Gue emang mulainya itu Pada umur gue Empat belas tahun Lu mulainya emang umur berapa? Gue 15 sih Kok beda setahun doang ya Tapi gue ya Masih yang awal-awal banget Lu kan udah langsung Pran utama Gue kan Iya 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 Mungkin itu Karena gue mulai dari nyanyi dulu kan Gue nyanyi Terus langsung Kayak meledak-meledak Itulah pada saat itu kan Gitu Ya berarti Kalau sama sekarang 94 Dari 94 Ke 2020 Berapa tahun tuh? Udah 20 Sekian tahun guys Gila Gila Dan emang gak ada tanda-tanda Untuk stop ya gak Selama masih dikasih kreativitas Lanjut terus ya gak sih Naf Ya Ini selain hiburan juga buat kita Tapi ini juga kan Kita juga gak mungkin Bisa ninggalin hal ini juga Emang udah hobi Mau gimana bro Kita udah suka Yuk Ya Jun Iya gue Sama satu Wow Yaudah pake pisu Sudah Juna udah umur berapa Juna udah Juna ditanya sama tante Nafa Juna udah umur 6 tahun Tante tuh giginya lagi baru kayak copot gitu Satu Lihat-lihat sini Udah copot Lihat-lihat Tuh tante Nafa tuh Hai Hai Juna Tante Nafa Anak cowok tuh gimana ti? Seru banget sih sebenernya Apa namanya Suka main pukul-pukulan sama adeknya Berantem-beranteman Transformer Pedang-pedangan Yang gitu-gitu bo Pernah ketonjok gak adeknya? Smackdown-smackdown gitu Tapi ya dia sayang banget sama adeknya Ya Jun ya Ya ampun Tapi kangen anaknya aja sih Mudah-mudahan gue dapet deh doain ya Gue pengen yang kemika Oke Oh iya dong Pasti lucu banget Yang kemarin heboh itu gimana tuh Naf yang pelece Apa Yang pelecehan terhadap anak ya Yang dulu lo kan jadi Oh iya Itu kan udah Dulu secara orangnya Ong horor sih Sama kredator-kredator gitu ya Ya itu banyak banget kan Sekarang juga banyak banget kan Yang terjadi Lo tau pas waktu yang gue posting itu juga kan Dan lo banyak nemuin juga ya Kejadian-kejadian Cerita-cerita dari orang Orang-orang juga ya Banyak banget Banyak banget Apalagi semenjak gue masuk ke pemerintahan kemarin itu Kan gue punya akses langsung Istilahnya gue punya akses langsung Ketemu sama lurah Pak lurah Ini apa segala macem Terus yang tempat Bagian tempat perlindungan anak Atau segala macem gitu Jadi gue udah tau tuh data-datanya kayak gimana Sedih banget Kalau lo liat Lo kayaknya gak bakal kuat deh Gak tega sih gue Yang terjadi itu Kayak umur Anak umur Sembilan tahun 12 tahun udah dinikahin Kayak gitu-gitu Serem gitu ya Naf ya Gak tega Cuma gara-gara ekonomi Jadi harus menurunkan anaknya Banyak tuh yang gara-gara ekonomi Akhirnya anaknya dijual Ya ada beritanya Terus kayak human trafficking Juga banyak Ya mudah-mudahan aja Setelah pandemik ini Semuanya bisa lebih baik Semuanya Naf ada yang mau diomongin Teman-teman di rumah Kesan dan kesan Tips-tips Apa aja tuh serah deh Waktu dan tempat Apa ya Ya pokoknya kuat aja Sampai ini semuanya selesai Mendingan kita mengikuti aturan pemerintahan Selama PSBB ini Supaya tidak berkumpul di tempat keramaian Please banget Supaya lebih cepat selesai aja Siti Karena kalau enggak Kita gak tau kan ini bisa bakal berapa lama Kayak di Itali aja bisa sampai 4 bulan 5 bulan Nah sekarang di Cina Itu udah gelombang kedua Ya karena apa sih Ini kan virus ini bermutasi Dan belum ada Belum ada vaksinnya sama sekali Jadi kayak virus ini bermutasi itu Berarti virus ini Seperti flu dan batuk Yang bisa dateng kapan aja Nah makanya kenapa Kalau seandainya Kita sebagai masyarakat Indonesia Tetap ngeyel Apa segala macem Kasian Ya Indonesia akan lebih lama lagi Kita gak bakal kerja-kerja Perekonomian tambah hancur Tapi kalau seandainya Orang bisa ngikutin anjuran pemerintah Paling enggak Diminimalisir lah Paling itu aja Siti Dan jangan lupa Untuk Minum kopi CLBK Supaya menambah imun tubuh kamu Oh iya bener Udah sama Instagramnya apa Lu kenapa gak ngirim ke gue ya Naf ya Bentar kan gue lagi bikin hampers Ya ayo Gue udah rasa apa aja kopi CLBK Eh gue lagi bikin Bobanya Boba Eh mau dong Gue gak bisa bikin boba di rumah Iya dong Nanti gue kirim Nanti gak nyamain ke gue sih Gue kan doyan kopi banget Kirim ya Oh doyan Iya nanti gue kirim Lu kasih tau alamat gue ya Eh alamat gue Alamat lu ya Iya ya Gue kirim Oh iya untuk Satu lagi Apa aja attitude yang diperlukan Supaya bisa tetap bertahan di industri ini Naf Oh iya itu penting banget ya Kayak Karena yang gue denger Banyak sekali public figure yang tidak bisa menjaga attitude nya Mungkin gini loh Apalagi jaman sekarang Apalagi jaman sekarang Menurut Ngenek Tapi emang attitude itu biasanya gak tahan lama sih Gue banyak nemuin Iya Yang lo gak mau nengok Pura-pura gak liat Banyak kan Eh gak berapa lama ya emang udah lewat aja gitu Emang disini sih gak cuma lo punya bakat sama look aja Tapi emang lo harus punya Bagus sih Bener banget Jadi lo gak mau menyumbangkan suara emas nih Ayo dong dikit aja Satu dua bait Aduh Ampun deh Oke gue nyanyiin lagu itu aja ya Kami pikirnya senyum Yang semuanya Yang terjadi Biar terjadi Hadapi Dengan metang jiwa Semua Kan baik-baik saja Bila ketetak Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah, tak ada yang bisa berubah, dan takkan bisa berubah. Relah, relakanlah ini, bahwa semua setelah terjadi, terbaik untuk kita semua, menyerahlah untuk menang. Ya, udah tuh. Kayaknya salah-salah deh gue liriknya. En, yang penting feelnya dapet, Bo. Kita nyari bareng lah, ya nggak sih? Ntar kita harus bikin konten Youtube bareng juga, Ti. Ayo dong, makeup kan, lu kan suka bikin tutorial makeup tuh, Naf, ya nggak sih? Yuk, 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 yuk. Banget ya. Pandemik ini cepat berakhir, jadi kita bisa. Cepat berakhir. Sudah virtual gitu aja. Amin, amin, amin. Ketemuan bareng, nongkrong-nongkrong sama tata juga. Iya bener, setuju. Karena udah mulai halu, Bo. Banget parah. Yaudah deh, thank you, Naf. Salam buat Miss. Oke sayang. Salam juga untuk Zach. Pokoknya kalian, apa namanya, yang terbaik juga untuk kalian. Karir juga makin cucok yang pasti. Amin, buat lo juga, Ti. Love you, Naf. Salam buat Kai, Juna, sama Tian ya. Oke, love you, Ti. Take care, Nafa. Bye. Bye. Love. Oke guys, tadi kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Nafa Urba. Dan dia sangat inspiring. Maksudnya dia bisa, maksudnya Nafa ini sosok yang sangat besar hati. Mudah-mudahan aja obrolan kita juga soal karirnya Nafa. Gimana cara dia maintainnya bisa berpuluh-puluh tahun. Mudah-mudahan aja obrolan kita bisa berguna untuk kalian semua. Dan coba ngomong juga di bagian komen. Kira-kira next pengen bintang tamunya siapa sih? Dan untuk kalian yang udah subscribe, like, komen. Yang beruntung, aku bakal kasih hadiah 500 ribu. Nanti bakal aku umumin. Sampai ketemu lagi di YouTube channel Titi dan Tian. Bye-bye.